selamat pagi semua yuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai luas bangun datar gabungan lingkaran semuanya tolong disiapkan bukunya ya baik buku catat maupun buku catatan yuk kita simak bersama-sama bangun datar gabungan lingkaran apa sih itu? itu merupakan gabungan bangun datar dengan unsur lingkaran nah contohnya gimana? contohnya lihat gambar-gambar berikut ini dia gabungan dari beberapa bangun datar tapi memiliki unsur lingkaran baik itu setengah, seperempat maupun tiga perempat lingkaran jadi intinya dia ada unsur lingkaran ya gabungan bangun datar yang memiliki unsur lingkaran nah kita gimana sih mau menghitung luasnya mau menghitung luasnya coba perhatikan yang ini kita pecahkan dulu kita uraikan ternyata bangun datar gabungan bangun datar yang ada di samping ini terdiri dari sepengah lingkaran dengan diameter 14 cm dan juga terdiri dari segi panjang yang memiliki lebar 14 cm dan juga panjang 30 cm ya jadi ada dua bangun yang dibentuk dari satu bangun tadi yang bentuknya itu setengah lingkaran dan juga persegi panjang jadi menghitung luasnya kita menghitung satu-satu yang pertama luas setengah lingkaran nah luas setengah lingkaran adalah setengah dikali dikali P dikali R dikali R karena diameternya 14 maka jari-jarinya pasti 7 jadi R diganti 7 jari-jari kelipatan 7 maka nilai P menjadi 22 per 7 sehingga setengah dikali 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 77 cm persegi ingat ya cm persegi satuan dari luas ada pangkat duanya persegi kemudian bangun yang kedua bangun yang kedua itu adalah bangun persegi panjang ingat bangun persegi panjang ya luasnya rumusnya ada yang masih ingat benar sekali rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar itu 30 cm dikali dengan 14 cm ya panjang kali lebar sehingga kalau kita hitung nilainya menjadi 14 kali 30 berapa ayo cepat hitung nah yang sudah ketemu jawabannya ya 14 dikali 30 adalah 420 cm persegi ya berarti karena ada 2 bangun berarti luas bangun yang awal tadi yang dibentuk dari 2 bangunnya adalah luas bangun yang pertama ditambah dengan yang kedua 77 ditambah 420 sama dengan 497 cm persegi lanjut ke bangun yang kedua ya nah di bangun yang kedua ini ada bangun yang seperti ini seperti bunga ini ya kalau kita uraikan satu-satu ternyata setengah lingkaran yang pertama ditambah setengah lingkaran yang kedua membentuk sebuah lingkaran setengah lingkaran yang ketiga dengan setengah lingkaran yang keempat juga membentuk sebuah lingkaran dan bangun yang terakhir adalah persegi jadi ada 3 bangun disini 2 buah lingkaran yang sama dan sebuah persegi sehingga kita menghitung luas yang satu-satu dulu luas satu dan dua merupakan luas lingkaran yang sama luas yang pertama merupakan lingkaran dengan diameter 14 cm sehingga jari-jari nya 7 22 per 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi nah karena bangun yang pertama dan yang kedua sama maka luas bangun yang kedua juga 154 cm persegi nah kita lihat bangun yang ketiga bangun yang ketiga itu apa? ya bangun yang ketiga adalah bangun persegi sehingga luasnya menggunakan luas persegi sisi kali sisi 14 dikali 14 sama dengan 196 cm persegi sehingga untuk mencari luas bangun yang pertama tadi bentuknya luas satu ditambah dengan luas dua ditambah dengan luas tiga sehingga 154 tambah 154 ditambah 196 jawabannya adalah cepat-cepat yang hitung ya benar sekali jawabannya adalah 504 cm persegi oke itulah untuk yang materi yang pertama materi yang kedua kita lanjut ya kita akan membahas mengenai hubungan antara sudut pusat luas curing dan panjang busur lingkaran yuk kita simak bersama-sama ya simak dengan baik karena ini agak susah ya masih ingat gak sudut pusat dan sudut keliling itu bedanya dimana ayo masih ingat gak sudut sama-sama sudut tapi yang satu pusat yang satu keliling kalau itu kita lihat sudut ini yuk gambar yang ini yuk nah gambar yang sebelah kiri AOB itu adalah sudut pusat sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah sudut keliling nah jadi sudut pusat itu sudut yang pusatnya ada di titik pusat lingkaran sedangkan sudut-keliling sudut yang titik pusatnya ada di bagian keliling lingkaran jadi untuk yang sudut pusat kita pakai yang sebaik kiri ya hubungannya apa sih antara sudut pusat panjang luas curing dan panjang busur kita lihat gambar ini nah yang 0 dicoret itu gambar teta ya anak-anak nah jadi seberapa besar yang biru itu adalah luas curing yang merah itu adalah panjang busur kalau kalian lihat besar sudut yang dibuka itu mempengaruhi luas curing yang dibentuk dan panjang dari busur lingkaran semakin kecil sudut yang dibuka luas curingnya juga semakin kecil panjang busurnya juga semakin kecil sebaliknya semakin besar sudut yang dibuka luas curing akan semakin lebih besar dan panjang busurnya juga lebih besar makanya semua sudut pusat luas curing dan panjang busur lingkaran memiliki hubungan yang sama ketika dibuka sedikit luasnya sedikit panjangnya sedikit ketika dibuka lebih lebar luasnya lebih lebar panjang busurnya juga lebih panjang jadi hubungannya ada disitu dan pasti ada rumusan matematisnya yang akan kita pelajari setelah ini yuk kita lihat rumusan matematisnya ternyata sudut pusat itu kalau dibagi dengan 360 hasil perbandingannya sama dengan luas curing lingkaran dibagi luas lingkaran dan panjang busur lingkaran dibagi dengan lingkaran penerapannya gimana pak penerapannya ada pada contoh soal berikut sehingga kalau kita mau mencari luas curing ini nih contohnya misalkan ada sebuah lingkaran seperti itu yang luas lingkaran yang 40 cm persegi kita mau cari luas curingnya nah rumusnya ada yang di bawah tuh AOB sama dengan 90 derajat per 360 dikali luas lingkaran luas lingkaran yang 40 berarti 1 per 4 dikali 40 jawabannya adalah 10 cm persegi benar ingat ya rumusnya tuh di bawah tuh luas curing AOB sama dengan AA itu besar sudut pusat lingkaran ya per 360 dikali dengan luas lingkaran lanjut kalau kita mau mencari panjang busur gimana nah ini caranya sekarang ada dengan gambar yang sama 90 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran keliling lingkaran dan diketahui 24 cm berarti jawabannya adalah 6 nah liat rumus yang di bawah itu seperti itu MN sama dengan panjang busur MN sama dengan A per 360 dikali dengan keliling lingkaran dan ingat bersama-sama bahwa A huruf A derajat itu merupakan sudut pusat lingkaran ya simak baik-baik caranya terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati